CDHPW 20501 Gue mau langsung buka aja Kita akan lihat package pembeliannya seperti apa Ini masih anget banget, masih kinyis-kinyis Nah ini dia Kita mendapatkan jaring Ini adalah untuk menaruh ikan emas Mancing mania My brother Kalau kemarin kalian pernah mencari-cari bank CDHPW 20500 Atau biasa kalian kenal itu dengan Key 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Jitri Sayang sekali untuk yang Key 7 Sepertinya sudah harus Hengkang dari pasaran Karena memang dia sudah discontinue Untuk produknya Dan kali ini Molar merilis kembali CDHPW 20501 Ini adalah seri pengganti Dari Key 7 Buat harganya saat ini masih di 900 ribuan Hampir menyentuh angka 1 juta Tapi kalau untuk performanya Gue nggak tahu Kira-kira apakah sama Kencangnya seperti Key 7 Yang mungkin kalian sudah Banyak membaca komentar Ya Key 7 Bener kencang Bener Diluar ekspektasi pada saat Gue nge-review sekalipun Tapi gue nggak tahu Halnya dengan CDHPW 20501 Ya Gue mau langsung buka aja Kita akan lihat Package pembeliannya seperti apa Ini masih anget banget Masih kenyis-kenyis Ya Nah ini dia Kita mendapatkan jaring Ini adalah untuk menaruh Ikang emas Mancing mania Mada Enggak lah Ini Di saat selesai kita pakai Kita taruh sini Guna Supaya apa Kenapa jaring seperti ini Supaya air Tidak ngembeng Jadi langsung keluar Oke Disini ada manual book Ada kartu garansi Manual booknya Sudah diberikan Dari Molar Disini sudah ada selangnya Ya Ini adalah selang yang Nanti kalian bisa lakukan Penyedotan langsung Menggunakan ember Atau Gue bisa Cuma hanya nge-review Langsung dari Selang Di rumah Jadi gue nggak pakai ember Nanti kalau dari kalian Bang bisa nggak pakai ember Bisa Mau dari keran Langsung bisa Mau pakai ember Di penampungan Bisa Semuanya bisa Disini ada charger Sudah diberikan Disini sudah ada filternya Kalau misalnya kalian Untuk menggunakan air Dari tampungan Seperti itu Oke Disini ada baterainya Baterainya kita Sepertinya baterainya satu ya Oke Benar sekali Baterainya satu Dan disini sudah ada Apa namanya Untuk sabunnya Ya Menempatkan sabunnya Ini dia Unitnya Ini sticknya Ini unitnya Wow Kita lihat dulu Nah Ini Ini luar biasa nih Ini Mirip-mirip Tampilannya mirip-mirip Oke Echo Echo Dia kalau yang kemarin Dia ada Low, high Mid, high, low Ya kayaknya Mid, high Atau low Low Pokoknya ya Ada high ada low nya Untuk yang kemarin Nah Kalau ini Tulisannya cuma hanya echo Aja nih Echo apa nih Mungkin Paiko balik ya Mungkin masuk Paiko Oke Dan disini juga dia Sudah ada Sistem lock trigger nya Ini Ini jadi kita cukup Teken disini Nah ini kita teken Nah ini Dia sudah terlock Secara otomatis Untuk build quality nya Gak ada masalah Ini yang orange Ini malah rubber semua Ini gue suka Ini sampai disini Terbalut Rubber Ini pokoknya yang orange Ini rubber semua Cakep ya Dan disini juga Pegangan ini nya besar Ini gue suka Kenapa Karena saya suka yang besar Yang besar itu jauh Lebih enak Pada saat kita genggam nih Rasanya ini Seperti lebih berasa Untuk pegang yang besar Dan ini Untuk bagian ini nya Dia bukan plastik Ini udah aluminium Dan kenapa ini besar Gue suka Karena memang untuk Reduce si panas juga Biasanya cepat panas Biasanya dipegang malah Jadi gak nyaman Lama-lama nyemprot ya Nah Harusnya kalau besar kayak gini Paling gak Dia bisa ngereduce panasnya Jauh lebih baik ya Kita coba pasangkan dulu Ini baterainya CD HPW 20501 Ini belum ada indikator baterainya Wow Ya Oke Nanti kita akan coba Eh kok ini apa lah Apa Ya Oke Kita pasang dulu Oke Ini untuk nozzle nya Dia bagus ya Dia bagus Model nya Gue suka untuk nozzle nya Jadi kita untuk Mengaturnya Ya Ini cukup hanya Di bagian depan sini saja Ya Ini untuk mengatur Jadi gak usah pakai lagi yang Seperti switch Ganti Setiap nozzle Ganti setiap nozzle Kayaknya Agak sedikit kurang efisien ya Kalau menurut gue Kalau misalnya kayak begini Gue lebih suka Ini kalau menurut gue pribadi loh ya Nah ini tergantung dengan kalian Ya udah gak ada lagi Disini ada Quick release ya Untuk selang Ya Untuk selang langsung Yang tadi ini Dia masukin ke sini ya Nah seperti ini aja Campilnya belum diaplikasikan Ke selang nya Gak ada lagi Ini paket pembeliannya Hampir sama-sama Seperti K7 ya Nah tapi gue gak tau Kencengnya kira-kira Sama apa enggak Dengan K7 ya Gue udah gak sabar lagi Dan yang punya motor Udah gak sabar juga Pengen minta dicuciin Oke Karena itu untuk properti Beruntung sekali dia Langsung kita cuci aja Oke ya Ini langsung Dari Torrent Ya Jadi ini Kalau dia keluar air Seperti ini Karena gue langsung Dari torrent Ini normal Ya Ini gak jadi masalah Ini normal Jadi keluar air Seperti ini Normal waktu itu Pernah ada yang komentar juga Nah ini gue langsung Coba aja ya Jadi gue gak menggunakan Dari ember Tapi bukannya berarti Gak bisa Sangat bisa Ya dari ember Nah ini kita coba langsung Oke 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 guys Gue mau kasih lihat ke kalian Nah Jadi disini ada Eco-nya Kedap-kedip Nah Kalian bisa lihat ya Nah Seperti ini Ya Nah Ini Seperti speed 1 Kita pencet sekali lagi Nah Dia makin kencang Ini speed 2-nya Kita pencet sekali lagi Di speed 3-nya Nah Dia makin kencang Luar biasa Asik ini Buah Wah Rontok semua Cis Wah Lihat tuh Kotor semua tuh Gue Dan ini enak banget Pada saat kita ingin Merubah Nozzle-nya Kita cukup hanya memutar Di bagian depan Nah Seperti ini Nah Ya Asik nih Kalau nanti Kalian bertanya nih Bang Kencangan mana Sama K7 Mesti nanti Nanti akan ada komentar Seperti itu Ya Kalau gue Menilainya Ini sama Dengan K7 Ya Ini sama Tapi gue belum selesai Pakai Gue selesai Nyuci dulu Nanti gue akan Rasain Kira-kira Panas Atau enggak Kita ganti sabun terlebih dahulu Oke Ganti sabunnya cukup Merilis Seperti ini Dan ini Nah Seperti ini Dan disini Ada Pengaturan untuk Sabunnya ya Dia bisa maksimal Bisa minimal Seperti itu Oh Oh Cakek Wah Mandi sore-sore Boy Ya Ini Jadi bisa di set up Disini Ini enak Ini enak Ini bisa di set up Ya Ini bisa di set up Nah Enak nih Kalau menurut gue Wah AC Cukup ya Oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati